krisionalis Islam yang revisionis tentu berbasis kepada ilmu pengetahuan orang-orang yang punya tingkat akademisi yang baik gitu Alberto coba bangun argumentasi kamu dengan Pak Theodorus ini Yap juga masih muda sama-sama kayak kamu tapi dia tuh seorang Kristen yang sangat suka belajar memperkaya literasi pintas iman gitu coba Alberto paling bertukar informasi atau mau bertanya juga nggak apa-apa jangan gengsi silakan dan dan apalagi kan kita tidak lebih bahas tentang isi dalamnya ya kita bahas pada bagian cara mereka dan judul-judul mereka itu yang saya bahas itu itu adalah judul-judul video mereka yaitu mereka membahas di dalam thumbnail mereka itu apa yang kita tidak kasih tahu bahwa kita tidak kasih tahu pasal kita bocorkan segala rahasia tetapi kita juga bisa saja tengok dari judulnya itu sudah ketahuan mereka tuh lagi ketakutan akan keaslian agama keaslian agama dan apalagi keaslian eksistensi agama itu kan dan apalagi mereka tuh mau tahu kekristenannya sebenarnya itu dari mana ya justru mereka tuh dibicarakan tentang asal-usulnya dan apalagi mereka hampir aja membuktikan bahwa kekristenan itu asli mau apapun agama mereka yang lagi mengkritisi agama kami ya dan 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 saya ini pun lagi lagi apa ya lagi mau bersaksi sebelum berobatlah karena sekali mereka terutama yang artis itu kan aku telah tengok video-video mereka dan apalagi judul-judulnya itu mereka tuh terlalu banyak bicara dan apalagi mereka itu tidak begitu membahas ke dalam substansinya dari judul-judulnya itu pasti mereka tuh ketakutan dan apalagi mereka itu kan sekali aku lihat ya yang mereka tahu itu adalah bagaimana bagaimana mereka itu mengkritisi arti-arti kata studi-studi kata itu kan dan apalagi bagaimana cara mereka itu mengkritisi sejarah justru justru tidak pada poinnya dan apalagi sekali saya lihat itu sekali saya lihat itu eh sudah banyak ya orang 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 terutama orang liberal mengecek bagaimana 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 apakah ini ada tidak atau bagaimana evidensinya itu atau keberadaannya kan dan dan ternyata dan ternyata apa yang mereka sebenarnya cari untuk menyalahkan untuk menyalahkan agama kita ini atau justru mereka tulang lagi apa ya mau cek plagiarismenya itu dia apakah kita dipelagi atau bukan untuk menurut mereka ya mereka itu cuma memasalahkan kekristenan tidak pada posisi plagiarism dong gimana kekristenan kan punya posisi berdiri yang jelas perjanjian baru itu yang disinggung Islam bro Iya sebentar begini ya Alberto ya kalau mereka ya hati ya mereka harus menunjukkan posisinya seperti apa mereka dianggap plagiat atau tidak terhadap kekristenan dan Yahudi kalau kekristenan kan jelas Kristen punya perjanjian baru dan menerima sepenuhnya perjanjian lama artinya orang Kristen umat Kristen berkata kami tidak menolak pewahyuan Tuhan yang sebelumnya sedangkan agama Islam menurut saya mereka jelas kok dalilnya yang mereka menyempurnakan artinya menganggapkan yang kita tidak sempurna gitu kamu bertanya-tanya ke diri sendiri sih Alberto kalau kamu masih muslim ya tapi saya enggak tahu kamu muslim apa di pinggir jalan nih gitu ya saya mau ditambahin lagi beredo memang kalau kita bicara tentang sejarah ya tentang sejarah nasrani Kristianos mungkin itu lebih penting ya supaya netizen dapat pengetahuan apa itu nasrani apa itu sekses nasrani apa itu aliran nasrani dalam kekristenan yang apa itu Kristianos yang am atau katolik gitu mungkin harus dijelaskan nggak jelas suaranya Pak Jason jauh saya pikir ini penting karena kebanyakan penutup pun tidak tahu ya tidak sadar kalau kita itu tidak bisa disebut sebagai seorang nasrani karena sekses nasrani itu berasal dari Yahudi bagian dari Yahudi kita ini yang namanya ketika konsumsi pertama menjadi goyim disebut sebagai Kristianos bukan nasrani ya kalau saya boleh nambah sedikit ini penyinggungan Mas Alberto khususnya serangan-serangan terhadap iman kekristenan itu yang perlu kita ketahui kan iman Kristen itu sudah sering ya sejak awal mendapatkan serangan-serangan dari sejak zaman pertamanya yang perlu kita ketahui itu bagaimana kita menggunakan strategi yang sama dalam mempertahankan iman dan juga bagaimana kita mengenal mereka agar mereka juga tidak menyalahkan kita seandainya kita nggak usah jauh-jauh eh keluar ya udah keluar kayaknya nggak nggak dia balik lagi dia lagi pindah ruangan tuh lanjut aja nggak apa-apa yang di Youtube kan dengerin ini suara saya bagus nggak bagus Mas bagus banget kalau Tuhan mengendaki gimana kalau kita bicara kejujuran sejarah tentang penamaan kita murid-murid Kristus yang di Antiovia itu menjadi Kristianos kenapa tiba-tiba abad ke-7 jadi nasrani begitu nasrani yang am kalau misalnya Kristianos yang am itu sudah katolik begitu ini kan suatu kesalahan yang menurut saya fatal banget ya menurut saya fatal banget karena kita bukan yang nasrani yang am tapi Kristian yang am atau disebut katolik gimana itu kenapa sampai bisa salah yang di Quran itu jika nasrani yang dimaksud itu adalah kita ini Kristen gitu ya Kristen yang memang disebut pertama kali di Antioquia jelas salah itu karena jadi gini kekristenan itu pertama kali disebut sebagai sektor jalan lurus atau Tenhodon kemudian di Antioquia itu disebutlah bagi orang Kristen bahkan ketika Rasul Paulus itu disidang oleh Kaisar di Roma kalau nggak salah ya Kaisar mengatakan iya wah pembelaanmu itu membuat saya intinya sangat sangat terkagum dengan pembelaan Paulus sehingga rasanya Kaisar ini ingin menjadi seorang Kristen gitu nah bukan Kaisar tapi Raja Agripa ya saya lupa ya Raja atau Kaisar Agripa itu yang ngomong gitu Agripa hampir-hampir saja kau menjadikan aku seorang Kristen ya artinya label tentang Kristen label Kristen itu sudah meluas saat itu ya sudah menjadi label yang nasional nah sedangkan Nasrani Nasrani Gini Gimana Sekte Nasrani dari Yahudi jadi memang besar oleh pengacara Tertulus itu bilangnya Sekte dari Yahudi sedangkan kita bukan secara am bukan Sekte dari Yahudi kan jadi gini saat itu ada Sekte Yahudi juga selain Kristen dan Sekte itu ada tiga Sekte tapi yang saya ingat ada dua yang Yahudi pertama Nasrani dan Ebionit ya mungkin nanti Pak Theodorus bisa tambahkan nah Sekte Nasrani ini orang-orang Nasaret ya yang mempercaya kemesiasan Yaitu Kristus nah mereka sangat sangat ini mereka memilih untuk tidak terlalu tunduk lah ya ini bahasa saya tidak terlalu tunduk pada yang para rasul ajarkan dan tetap mempertahankan tradisi Yahudinya melakukan hukum Taurat tapi percaya kemesiasan Kristus nah kemudian ada Sekte Ebionit ini juga sama sama seperti yang kaum Nasrani ini tetapi mereka memiliki penafsiran yang berlebihan Yesus Kristus adalah seperti anak dewa dan sebagainya belum ada pemahaman tentang firman Allah yang menjadi manusia dengan baik ya inkarnasi nah satu lagi saya lupa Sekte apa nah ada tiga Sekte tetapi ini pun sudah ditentang oleh para rasul dari sejak awal memang beritanya belum terlalu meluas tetapi itu tidak sesuai dengan apa yang Yesus Kristus ajarkan yang memang misi penebusan Yesus Kristus itu bersifat universal tidak eksklusif lagi untuk bangsa Israel menggantikan hukum Musa ya nah ini tidak bertentangan karena pertama kali janji ini kan sudah sudah dijanjikan kepada Abraham dan dikenapi Yesus Kristus di kejadian saya lupa di kejadian tiga kejadian dua belas eh sorry kejadian dua belas ya ayat satu sampai berenam atau berapa itu jelas tuh Allah menjanjikan bahwa melalui keturunan Abraham melalui Abraham semua bangsa akan diselamatkan nah jadi yang sektor-sektor Yahudi tadi lakukan itu bertentangan dengan amanat agung terutama dan bertentangan dengan perjanjian Allah dengan Abraham yang pertama kali dan ingat hukum Taurat diberikan kepada Musa itu bukan sesuai dengan sifat Allah jadi hukum Taurat tidak menggambarkan sifat Allah yang sesungguhnya tetapi hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel mengenal hukum hukum itu hukum yang sesuai dengan buruknya dosa sehingga hukum Taurat dikatakan oleh Rasul Paulus selalu membawa kepada kematian orang yang melakukan hukum Taurat dan tidak mampu melakukan korban pendamaian penebusan salah mati harusnya nah yang Yesus Yesus lakukan adalah untuk menggantikan itu semua mengembalikan bukan mengganti jadi menggantikan bukan untuk ini ya bukan untuk yang artinya sebelumnya itu tidak ada manfaatnya bukan tetapi untuk mengembalikan kesemula yaitu hukum kasih karunia karena kesemulanya Allah tidak menginginkan manusia itu dihukum ya gitu lah yang tadi ada tiga sektor silahkan ditambahkan kalau ada yang mau Pak Edo saya jadi berpikir begini Pak Edo artinya di abad ke-7 Masehi Tuhan tetangga sebelah seolah-olah mengatakan bahwa kita itu adalah orang-orang yang yang ada pada abad ke-1 paham gak maksud saya jadi ini pada abad ke-7 kita udah berkembang kan hitus timur hitus barat konsili-konsili ada sikisma dan sebagainya tiba-tiba abad ke-7 ada sesembang setangga sebelah mengatakan kita itu ada masih hidup di abad ke-1 begitu maksudnya ya sebenarnya gak usah jauh-jauh dengan mereka jangankan kita membahas tentang bidat-bidat Kristen abad pertama sampai abad yang ke-7 ketika mereka hidup ada suatu riwayat dalam dalam Tafsir Al-Qurtubi dan juga Asyarastani mereka sendiri agak kacau pemahaman tentang sekte-sekte Kristen ada yang mengatakan bahwa karena Paulus dari Antiopia lah akhirnya Kristen berpecah menjadi tiga yang disebut Nasturiah yang kedua Malkiah yang ketiga itu disebut dengan apa ya Yakubiah loh kan Yakubiah ini kan mengacu kepada ini ejekan dari kalau menurut saya ya Yakubiah ini ejekan dari Chalcedan terhadap ini terhadap dari Timur Tengah yang disebut dengan gereja-gereja monofisit padahal bukan monofisit tapi mefisit pada abad ke-4 itu kritikan itu lalu Nasturiah juga pada abad ke-4 jauh sekali bahkan itu yang disebut juga Malkiah sekitar abad ke-5 Masehi kenapa mereka jauh-jauh mengatakan Paulus lah yang menghadirkan aliran-aliran ini pada abad pertama jadi kalau kita mengatakan bahwa pemikiran orang-orang Islam pada waktu itu perkembangan mereka di Mekah mengatakan oh inilah Kristen abad pertama yang diimani seluruh iman Kristen saya rasa mungkin mereka salah paham juga walaupun mereka mengatakan ini wahyu dari Allah saya rasa seperti itu dan menanggapi tentang pernyataan Mas Adversus Heresis itu ada benarnya juga karena kalangan Nasroni itu dikaitkan oleh orang-orang Yunani pun juga karena melihat Yahudi sebagai suatu kelompok suku suku dan juga budaya jadi itu menjadi ritus agama dan mengatakan karena Kristen itu disebut dengan Nasroni atau Nazarean atau yang disapa juga dengan ini apa ya Nezorim ya kalau saya nggak salah ya Nezorim itu makanya mereka lebih diirikan dengan suku dan budaya menjadi agama tapi itu tidak menjadi perwakilan dalam umat Kristenan karena Santo Epifanius dari Salamis abad ke-4 Masehi dan Santo Irenius abad ke-4 Masehi ke-3 Masehi itu mengatakan bahwa ada 2 ada 2 yang disebut dengan ini Nasroni yang satunya itu mereka tidak liar daripada Nasroni yang berikutnya makanya Epifanius sampai 2 kali mengkritik Nasroni yang satunya Nasroni mengikuti paham Rasul Jakobus sekalipun mereka tidak sepenuhnya mengikuti Rasul Jakobus mereka menjalankan Taurat mereka masih mengiman Yesus adalah Tuhan tetapi ada juga Nasroni yang menyangkal Yesus adalah Tuhan dan mengakui ada 24 nabi yang nantinya diambil oleh kaum Ebionit yang sempat mengutuk Paulus itu saya rasa seperti itu sayang saya lupa bawa buku itu karena bukunya ada di rumah yang Santo Epifanius menyebut dua ini menyebut antara Nasrani yang baik dan Nasrani yang jahat jadi artinya begini pada abad ke-7 jadi settingan itu dibalikan ke abad ke-1 kita itu yang di abad ke-7 yang sudah berkembang sedemikian rupa dengan konsili-konsili dengan sekisma-sekisma dengan yang namanya aliran-aliran yang begitu banyak tiba-tiba pada abad ke-7 bahwa kita itu sekse Nasrani gitu dari Yahudi yang itu yang kesalahan yang terbesar itu begitu gitu bahwa kita itu sebenarnya udah berkembang begitu sedemikian rupa ya dengan non-Kathedon tentang katoliknya juga masih berjalan tentang ortodok banyak sekali kan itu banyak sekali kenapa tiba-tiba settingan abad ke-7 menyebutnya keseluruhan itu yang memang dari akribat kisma juga tiba-tiba dibawa kepada abad ke-1 begitu settingan abad ke-1 bayangkan kita yang kristianus yang am sudah abad ke-2 awal itu disebut kristianus yang am tiba-tiba pada abad ke-1 dibawa lagi settingan ini ke abad ke-1 begitu oleh tempat tiba-tiba 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 yang kamu oke iya suaranya hilang dan apalagi saya tambahkan yaitu tanah dan apalagi mereka itu selalu menggunakan suatu nama-nama sekte patuh ada suatu sejarah kan itu sebenarnya diluruskan pada waktu nantinya atau akan diluruskan melalui pada masa lalunya sebelum ada evidensi ajaran Yesus itu kan dan apalagi teorinya ini kalau mereka menggunakan teori untuk mengkritisi ajaran Yesus adanya ajaran Yesus itu kan kalau ada orang Atis dan orang Yahudi itu kan terutama Atis lah karena Atis itu sangat menyerang kekristianan karena kekristianan ini adalah agama mayor agama nomor 1 apalagi Atis sudah dikelahkan oleh agama nomor 3 itu sekarang agama nomor 4 apalagi saking kepanasannya agama superfokasi lah dari satu hal ini mereka itu mencari mencari kesalahan dan menganggap kita ini mencari pembenaran kalau kita ini kan dianggap pembenaran kalau kita itu harus cari dalam sejarah dan apalagi kita itu harus cari kebenaran dalam sejarah itu dan apalagi kebenarnya itu cuma pakai logika sebelum dan sesudahnya itu karena sekali membahas tentang adanya ajar Yesus itu itu dulu dan antara ajar Yesus dan ajar Paul untuk percayaan terkeduanya ini tetapi mereka tidak percayaan terkeduanya ini maka mereka menyalahkannya sebelum Yesus mengajarkan apa yang Yesus lakukan itu sebelum mengajarkan itu kan dan apalagi kita periksa dalam Alkitab kita periksa juga dalam sejarah yang mereka gunakan untuk mengkritisinya karena karena mereka itu sangat mempermasalahkan bahwa mereka itu kan tidak percaya Tuhan yang ateis itu kan dan selebihnya kayak gitu ya ya kayak gitu pak ya saya pernah begini 2-3 minggu yang lalu pernah berdialog dengan seorang ateis Indonesia juga sih itu di telegram ya saya pernah bertanya seperti ini karena mereka juga mempertanyakan tentang eksistensi Tuhan seolah seperti ini jika memang Tuhan itu ada seharusnya ketika saya meminta sekarang dia harus menjalankan dia bilang seperti itu saya katakan seperti ini juga kamu pernah gak percaya sesuatu yang tidak ada tapi nyata mereka ada yang mengatakan secara eksplisit tidak lalu saya tertanyakan lalu bagaimana dengan angin angin itu kan tidak ada tetapi bisa kita rasakan dalam arti kalaupun kamu tidak tidak bisa melihat Tuhan tapi alam semesta yang menggambarkan tentang penciptaan yang bukan hanya sekedar sekali bukanya kejadiannya itu berupa kebetulan saja terbukti kan susunannya saja susunannya saja rapi planet-planet saja ada orbitnya itu kan menunjukkan bahwa ada eksistensi yang tak nampak tetapi memang ada yang mengatur alam semesta ini saya katakan seperti itu lalu mereka sempat mempertanyakan tentang keilahian Yesus Kristus mereka mempertanyakan seperti ini kalau memang Yesus ada berarti ada suatu literatur yang mendukung tentang bahwa Yesus yang kamu iman itu memang Tuhan itu juga seperti yang dipertanyakan saudara muslim tapi ini ateis ya saya tanya seperti ini kamu tidak percaya Alkitab kan mereka bilang tidak lalu saya tanyakan bagaimana kalau saya merujuk kepada sumber-sumber yang bukan dari iman kekristenan mendukung tentang Yesus Kristus mereka menerima lalu saya memberikan suatu riwayat dari ini dari riwayat Megillah Rata Anid kalau saya tidak salah yang pertama yang kedua dari Talmudnya Yahudi orang Yahudi sendiri membenci Yesus tetapi mereka meriwayatkan pada tahun yang ke-40 eh sorry pada tahun yang ke-30 atau sekitar 33 Masehi itu memang terjadi ada yang namanya baik suci itu sempat terbelah tirainya lalu ada juga yang meriwayatkan dalam suatu informasi bahwa ini apa pintu baik suci Allah itu terbuka terus dan ada juga riwayat yang mengatakan bahwa domba domba atau kambing bersembahan itu ketika ingin disembeli tidak mau ini selalu belok arah kalau dalam Alkitab itu kan dikatakan arahnya tertentu ya tapi ini belok arah kain kirmisi juga dikatakan tidak lagi berwarna putih tetapi tetap warna merah kalau dalam iman Kristen kan kita jelas bahwa kurbanut itu selesai oleh zaman Yesus Kristus artinya apa artinya riwayat Yahudi ini sekalipun mereka menolak Yesus peristiwa-peristiwa dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa persembahan-persembahan orang Yahudi sebagai bagian eksistensi Kristen lahir dulunya itu sudah tidak berlaku lagi artinya juga menunjukkan bahwa memang ada peristiwa Yesus dan penyalipannya itu kalau kita bandingkan dengan Yahudi kita bandingkan dengan orang-orang yang bukan dari Kristen eh bukan dari Kristen ya saya lupa seorang filosof dari Syiria filosof dari Syiria ini mengatakan bahwa sama seperti orang Athena yang menafikan Plato kalau saya baca ya dalam manuskrip itu Marbersapion kalau saya tidak salah mereka diliputi pasir-pasir yang menutupi diri mereka maka begitu juga orang Yahudi karena mereka menafikan Yesus Kristus akhirnya mereka sendiri terusir dari tanah mereka berarti Marcerapion sendiri mengetahui akan eksistensi Yesus dan juga makna peristiwa tentang ini tentang tentang kegelapan yang terjadi saya pernah ditanya oleh orang Athena seperti ini bukan ditanya tapi dinyatakan seperti ini oh itu berarti Gerhana itu hanya sekedar meteor yang sempat menutupi matahari kalau meteor kan kalau mendekati bumi secara hukum hukum sains itu bisa jatuh ke bumi karena ada gravitasinya itu bukan sekedar menutupi matahari kalau sana yang menutupi matahari artinya meteor itu bisa juga menabar ke matahari dan juga terbakar kan secara secara logikan seperti itu tetapi peristiwa yang dikatakan kegelapan terjadi menurut Talus dan juga yang didirikan oleh Bapak Gereja tapi yang disampaikan oleh Talus ini memberi riwayat bahwa memang pernah terjadi kegelapan pada saat penyalipan artinya apa artinya peristiwa Injil itu sesuai sejarah apa yang disampaikan yang bukan orang Kristen naskahnya masih ada juga menunjukkan memang pernah terjadi penyalipan dan ada historisas oleh Yesus Kristus yang kita imani itu adalah suatu alam yang menunjukkan sang ilahi itu telah menggenapi Taurat dan juga alam semesta itu seperti menyatakan suatu perasaan sedih yang sama seperti manusia kan seperti itu logikanya kalau kita membandingkan yang bukan Alkitab dengan sumber-sumber di luar untuk mendukung ke dalam iman saat ini juga dia bilang seperti dan saya tahap bertahap pun Anda juga akan seperti itu tahap bertahap pun Anda juga pasti suatu saat nanti akan bisa berubah dalam mindset Anda kalau Anda banyak membahami ini bukannya sekedar satu perspektif saya bilang seperti dan kau Mateis sebenarnya saya sedih juga ya mendengar tentang apoget-apoget non-sistent yang tidak jujur dengan sejarah mereka hanya menyebarkan tuduhan-tuduhan Yesus itu dilantik dikonsili itu sangat menyedihkan sekali mereka tidak memberitakan hal-hal yang jujur dalam sejarah mereka hanya dengan iman butanya lalu melemparkan tuduhan sangat miris sekali bukannya membawa orang untuk menjadi baik tetapi mereka membuat orang yang mendengar pembicaraan mereka itu menjadi ingin sama seperti mereka kebodohan mereka jadi sama sama-sama bodoh itu sangat miris sekali saya pikir ini apa ya namanya tragedi bagi saya Mas Jason saya rasa sebenarnya saudara muslim ini karena mengimani bahwa kitab-kitab itu sudah dita'rifkan secara harapiah kitab-kitab sudah palsu dan juga kitab orang Yahudi sudah palsu mereka akan mendapatkan informasi-informasi luar yang menyerang baik itu iman Yahudi dan juga iman kekristenan dan mendukung bahwa memang kitab-kitab palsu seperti yang Mas katakan tadi keilahian Yesus itu terjadi pada konsil Nisa tahun 325 itu kan yang kita ketahui pernah juga dibeberkan oleh ini suatu novel yang legendaris waktu itu saya lupa namanya Da Vinci Kode Da Vinci itu yang pertama yang kedua sosok tentang Yesus yang katanya menikah dan Maria Magdalena lalu dikaitkan dengan Injil Filipus itu juga yang kedua dan yang ketiga mereka akan mendukung bahwa tentang iman kekristenan itu palsu berdasarkan yang kita bahas sebelumnya ada kritik tekstual dalam Alkitab yang secara keras oleh kalangan-kalangan yang dulunya Injili tetapi dia sekarang sudah berpaham kritik tekstual yang sangat liberal tapi saya rasa ini tidak jujur kenapa yang pertama dalam sisi pemahaman tentang iman Kristen contoh ya tentang yang pertama yang kedua saya ambil yang kedua dulu mereka mengatakan Yesus itu pernah menikah dan mengutip dari pendapat-pendapat kaum liberal dan juga mengutip dari Injil-Injil yang gnostik mereka sendiri lupa dalam riwayat tafsir-tafsir mereka mereka seolah-olah melupakan riwayat dari para ulama mereka Al-Imran ayat 39 ini saya baca dalam buku Tafsir Ibnu Abbas yang menjadi profil Zoom saya ini itu direwetkan bahwa sepupu Nabi Muhammad bersaksi Nabi Isa tidak pernah menikah dan tidak ada hasrat seksual apakah ketika mereka mendukung berlebih-lebihan atau mendewakan kaum-kaum liberal ini ingin menafikan sunnah-sunnah mereka seharusnya kalau mereka ingin mendewakan pandangan-pandangan kaum liberal ini yaudah ganti saja sunnah mereka dengan pandangan liberal ini menjadi suatu ajaran yang baru dalam iman Islam itu di iman Tafsir mereka yang baru kekinian Mas Jason ada nggak grup ini ikut grup di CIA juga itu saya kirim di grup CIA bahwa dalam Tafsir Ibnu Abbas dan Tafsir Jalal lain mendukung Nabi Isa itu tidak pernah menikah dalam Al-Imran ayat 39 yang kedua tadi yang menyinggungi yang pertama tentang keilayah Yesus mereka hanya mengacu iman Kristen itu karena dulunya hidup dengan orang-orang Yunani orang Yahudiduk dan orang Yunani oh latar belakang dewa-dewa itu mempengaruhi orang-orang Kristen mereka lupa bahwa Tafsiran-tafsiran tentang masalah keilayah dan sebagainya itu sudah ada sejak jamannya ini sejak jamannya Esra dan juga jaman Nahum Nahum 8 ayat 8 itu yang dikatakan para rabi menafsirkan apa yang disampaikan Torah dalam Torah Musa dan kita ketahui tentang keilayah Yesus sendiri Injil itu tidak pernah lupas dari akar Yudaismenya dan kita pernah membaca dalam Targum Aramaik dan Targum Jonathan ulangan 4 ayat 27 Targum Aramaik tentang Yaakub yang bertemu dengan Allah itu kan mendukung sekali bahwa tidak ada akar sangkut pautnya dengan Yunani tetapi lebih sangkut pautnya dan akar kita Yudaismenya dan yang ketiga itu tentang masalah ini yang masalah tentang kritik teks saya rasa sudah adil ya ketika saya membahas tentang kritik teks dari pandangan-pandangan Islam Revisionis dan juga pandangan-pandangan kalangan liberal dalam iman kekristenan saya lagi berusaha cari bukunya itu Haji Ma'rifat yang mengatakan sahabat Nabi Muhammad pernah mengalami siksaan oleh Usman ini sahabat yang dipercaya oleh Nabi Muhammad yang namanya Ibn Masyud Ibn Masyud ini yang dipercaya Nabi Muhammad sebagai kiranya paling lengkap dan juga paling akurat dalam membaca Al-Quran makanya ketika dia ingin menyerahkan Al-Quran tapi menyebunyikannya ketahuan oleh Isman dia mengatakan bahwa sekarang seorang binatang dan sebagainya ejekan ini seolah-olah Ibn Masyud itu sampai sakit hati dan membalas ejekan itu makanya dia sempat disiksa dengan punggungnya itu hampir retak itu saya lagi cari buku itu yang menunjukkan bahwa memang zaman Islam sendiri pernah ada konflik tentang naskah-naskahnya kenapa mereka tidak mengacu itu dulu sebelum ingin menilai iman kekristenan sebagai pemalsu kitab seperti yang mereka katakan saya rasa seperti itu mantap tinjauan dari kalangan mereka sendiri info-info dari kalangan mereka sendiri tapi secara logika kalau saya main logika kalau yang tadi orang itu menuduh kalau tanpa bukti sekarang kita coba kita menjauh dari pandangan kaum semitik baik itu Yahudi, Kristen, Islam contoh ketika mereka mengkritik tentang tekstual bagaimana kita membandingkan ini juga dengan agama Hindu agama Hindu sendiri itu pernah ada konflik tentang naskah kita mereka walaupun ini bukan naskah primus bagavad kita suatu amsal-amsal dari Dewa Krishna terhadap siapa terhadap Arjuna ada kalangan yang disebut dengan hari Krishna kalau saya tidak salah itu pernah ada terjadi kritik teks yang mengatakan oh ini ada penambahan teks yang mengatakan bahwa Wisnu itu sebagai Tuhan yang Esa padahal naskahnya tidak ada menurut pandangan Hindu yang lain berarti dalam agama Hindu kemungkinan Buddha juga sama ada tentang kritik-kritik dalam alirannya sendiri itu sih saya rasa sebagai kejujuran kita dalam semua agama tanpa kita mengacu Islam selalu tidak usah heran tetap terus aja dengan silas di ATA mau dijadikan diadikan Dewa ini Pak Munir sudah seadan Pak Munir sudah masuk silahkan mau diskusi tapi aku gini ya artinya dari pemaparannya Bro tadi siapa Bro tadi yang ngomong Teodore Abdukuroh artinya begini ya dalam beriman itu maka di zaman sekarang ini mau tidak mau harus mau kita cari data data yang teruji teruji ini tentu kan dibandingkan dengan fakta sejarah pernyataan-pernyataan dari orang-orang sejarah kemudian pikirkan data itu harus dipikirkan kemudian renungkan ya jadi sampai ke hati bukan hanya sampai di otak pertimbangkan kemudian harus diputuskan jadi di zaman yang sudah internet ini ya sekarang data itu tidak lagi berpatokan kepada satu orang atau tokoh tapi berpatokan kepada data-data yang lebih tua dari tokoh artinya begini siapapun dia ketokohan itu tapi kalau ajarannya pernyataannya tidak sesuai dengan fakta atau menyembunyikan fakta atau mempermainkan fakta maka mau tidak mau jangan ikut jadi saya mau katakan begini ya bagi saya pribadi sesuatu pernyataan sesuatu ajaran yang tidak memiliki nilai historis tidak memiliki akar sejarah yang benar atau akar sejarah yang tidak teruji maka ini layak untuk di kesampingkan seperti itu pemahaman saya karena di zaman sekarang ini ya kita orang Kristen iman kita itu pengenalan kita itu terhadap Alkitab adalah bagaimana kebenaran itu dibuka dan teruji maka ada namanya kritik sejarah kritik teks dan lain sebagainya bahkan Alkitab ini siap untuk dikerekonstruksi tafsir rekonstruksi atau dekonstruksi siap terhadap hal itu dan menurut saya inilah namanya kebebasan dalam beriman artinya iman yang benar iman yang tepat bukan iman yang buta apa katanya yang penting aku suka kira-kira begitu dari saya silahkan dilanjut iya menarik ya karena dalam iman kekristianan itu saking mayoritasnya mereka juga bebas kalau dalam kritikan bahkan minta maaf ya bukan saya menyinggung saudara muslim tetapi saya pernah mendengar bahwa ketika ada kritik dalam Islam ini jarang sekali diangkat jarang sekali diangkat bahkan kalau ada dalam dibahas di luar itu sangat tertutup kecuali kalangan-kalangan revisionis yang jauh dari kalangan tradisional itu pun juga penyampaiannya tidak semerta-merta dari kalangan kita adapun kalangan liberal itu wah gencar-gencarnya tapi kalangan mereka yang sangat menjelaskan tradisionalis itu mereka berhati-hati menyampaikan suatu teori yang seolah-olah baru itu sih tampan saya lagi dari pernyataan Mas Erben dengan Pak Erben tapi kita memang tidak abang 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 oke tapi kita tidak bisa apa menepikan bahwa memang ada umat-umat yang saking itu ya mencintai ajarannya sehingga bukti sejarah itu pun dikesampingkan gitu tidak tidak diakui malahan jadi untuk saya bilang ya tanda kutip ya membenarkan ajaran itu mereka menutup mata dari sejarah itu gitu nah makanya seringkali karena tidak cukup kebuktian dalam sejarah maka diambillah literasi-literasi yang ada di luar sana yang menyinggung tentang kekristianan untuk dipakai menyerang kekristianan sendiri nah banyak saudara-saudara muslim yang mengatakan bahwa kekristianan ini adalah ajaran Paulus ya kan kalau di luar negeri itu kan disebut sebagai Pauline Christianity karena orang-orang ini yang liberal ini kan melihat ajaran ajaran yang disampaikan Paulus itu seperti keluar dari apa yang diajarkan Yesus padahal mereka sendiri tidak tahu ketika Paulus menuliskan itu latar belakang yang dipakai itu latar belakang Ibrani semuanya memang Paulus menulis itu dalam banyak dia mengutip istilah-istilah Helenis ketika Injil ini disampaikan tetapi tulisan Paulus itu tidak dikenal dalam apa tidak mengandung sastra Helenis malahan itu sastra Ibrani yang diunanikan atau biasa disebut dengan tulisan Judeokrit nah ini orang-orang yang menafsirkan ayat-ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus tidak paham latar belakang ini sehingga banyak sehingga akhirnya mereka membuat satu aliran yang seolah-olah Paulus ini putus ya kan sanatnya itu tidak nyambung sama seperti Rasul lainnya gitu itulah kesalahannya nah diperparah lagi dengan saudara-saudara muslim juga mengikuti kesalahan yang sudah dilakukan akhirnya seperti burung beo saja mengutip tapi tidak mengerti latar belakang makanya sejarah itu perlu diketahui supaya ketika kita mengutip suatu pendapat kita tahu latar belakangnya bukan cuma kutip-kutip telan buta kasihan nanti kalau disampaikan kebenaran seperti ini sakit hatinya bukan main gitu jadi silahkan ya Pak Munir dengan bro siapa ada di sini silahkan kalau mau ini ada bro Teodore ini ada mau aku sampaikan sedikit Assalamualaikum Waalaikumsalam Damai sejahtera dari Tuhan memberkatimu ada mau aku sampaikan saya bangga dengan muslim ini saudara kita muslim ini berpedoman pada Quran dan hadis tetapi di sisi lain mereka tidak sesuai dengan Quran dan hadis ini dia mengapa contoh banyak orang muslim menyerang Paulus padahal di Quran Paulus tidak pernah disebutkan jadi sesungguhnya sejauh mana orang muslim ini memahami Quran dan memahami Paulus sedangkan di Quran sendiri tidak menyinggung tentang Paulus bahkan nanti kalau bro Teodore ini menunjukkan data-data di hadis ada juga berbicara tentang Paulus ini menurut saya sesuatu hal yang perlu dipikirkan kembali oleh saudara-saudara kita muslim ini seringkali jadi gini ya mereka memakai premis Quran yang datang sekitar 600 tahun kemudian untuk menilai ajaran Kristen yang sudah ada 600 tahun lebih tua dan yang lucunya 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 gini seringkali para teolog teolog atau para polemikus menurut saya ya di dalam kalangan saudara kita muslim memakai kitab-kitab yang notabene kitab itu sudah dianggap tak ada nilainya bagi orang Kristen seharusnya gini ya saya rindu saudara kita muslim ini membangun argumen berdasarkan data-data yang yang mantap begitu ya tapi ini kalau lihat data-data yang sudah kita buang ratusan tahun kemudian ini dipungut menjadi emas bagi mereka tapi bagi kita sampah ini yang sangat saya sayangkan dari saudara-saudara para apologit-apologit muslim mungkin beropan dibisa itu sih menurut saya contoh ya banyak lagi hal-hal yang gagal dipahami tapi seolah-olah mereka merasa diri benar contoh tentang gelar ketuhanan Yesus sudah berapa kali kusebutkan tentang Tuhan itu adalah gelar tapi mereka berpikir bahwa itu bukan gelar kenapa? karena memakai acuan yang lebih muda jadi sebenarnya harus punya konsep berpikir pahamilah kebenaran itu pada konteksnya dan kemudian tariklah kebenaran dari konteks itu kepada diri jangan pakai konteks lain menilai kebenaran itu ini membuat sesuatu hal itu menjadi tidak mantap menurut saya bagaimana kira-kira menurut kawan-kawan semua ini begitu kira-kira sedikit tausia dari saya ini oke jadi gini misalnya kalau supaya umat tidak gagal paham coba supaya umat tidak gagal paham dengan kata Tuhan dan Tuhan kan gitu kurius itu adalah Tuhan ya kan sementara sekarang BBI itu kata Tuhan itu merujuk ke kata yang maha pencipta nah kalau memang umat Kristen mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan seharusnya umat Kristen mengikuti KBBI yang ada sekarang karena revisi akhir ini setelah adanya KBBI kan gitu supaya umat tidak tersesat lagi nah ada apa LAI sampai sekarang masih menggunakan kata Tuhan itu jadi pertanyaan bukan sekarang contohnya bukan sedikit umat Kristen yang mengakui Yesus itu sama dengan Bapak atau Bapak itu yang lucu jadi manusia kan gitu saya kira dari Pak Munir ada yang mau ditambahkan saya mau nambahkan sedikit ada dua hal pendapat tentang masalah Tuhan dan Tuhan memang kalau ingin secara jujur kita harus menggunakan KBBI seperti yang Mas Pandi katakan tetapi secara pemahaman salah bukankah Islam juga mengenal yang namanya akudah salahful soleh salahful soleh sekalipun bahasanya itu bisa bergeser tetapi mereka menggunakan bahasa itu dalam konteks itu bahkan menurut ini tulisan dari Profesor Muni Mesiri juga dalam bukunya rekonstriksi menyelai agama lain dia mengatakan Kashini dan juga siapa yang saya lupa tapi yang disebut dengan Kashini itu pernah memberi definisi kata uknum dalam bahasa Indonesia berbeda dan uknum dalam bahasa Arab itu ada kaitan dengan kata sifat Allah nah itu yang menariknya dalam arti apa memang ada pergeseran bahasa dalam budaya tetapi iman Kristen masih setia dalam arti apa masih setia menggunakan definisi bahasa yang sebelumnya sekalipun kata Tuhan dan Tuhan itu maknanya ganda dan kalau seandainya itu pun juga mengacu kepada Yesus Kristus ataupun dimaknai sebagai pengertian itu adalah Tuhan biasa dalam Wahyu 17 ayat 24 sudah menunjukkan bahwa Tuhan di atas segala Tuhan melebih Tuhan biasa jadi kata kurius sekalipun maknanya itu apa ya maknanya itu bisa dua makna tetapi seperti yang ditaksikan dalam kitab Wahyu iman Kristen jelas menunjukkan otoritas Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan berdasarkan Matius 28 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19 jadi tidak tidak merusak tidak merusak maknanya sama sekali tidak pernah baru ini mungkin supaya kawan-kawan muslim juga memiliki pemahaman sedikit mengapa kata Tuhan itu menjadi tetap dipakai oleh orang Kristen yang pertama kata Tuhan itu kan berasal dari kata Tuhan dan kata Tuhan ditambahkan Han kepada Yesus untuk menunjukkan keutamaan Yesus keunggulan Yesus atas Tuhan yang dimaksud disitu ya yang pertama yang kedua KBBI itu jauh lebih muda lebih muda daripada Alkitab terjemahan LAI yang digunakan oleh gereja di Indonesia jadi artinya begini KBBI tidak menjadi patokan pedoman LAI ketika menerjemahkan kata Tuhan karena pada saat LAI menerjemahkan kata kurios menjadi kata Tuhan KBBI itu sendiri belum ada jadi artinya begini oke kalau saudara kita muslim menghendaki supaya orang Kristen memakai kata Tuhan saja bukan kata Tuhan untuk konteks sekarang sebelum melangkah ke sana seharusnya harus ada dulu pemikiran pemahaman bahwa kata Tuhan yang dimaknai oleh LAI Alkitab berasal dari kata kurios Tuhan atau kepenguasaan itu gelar dan kata gelar ini bisa bermakna ganda bisa digunakan kepada Allah atau kepada orang yang terhormat dan itu kan nyata sebenarnya jadi disini artinya begini saudara kita muslim tidak boleh ngotot untuk harus mengikuti KBBI tidak bisa tidak bisa kenapa karena akhidah akhidah Kristen bentar dulu bentar karena akhidah kata Tuhan dalam iman Kristen tidak dibangun dari pemahaman KBBI karena waktu itu KBBI belum ada ini dulu harus dipahami itu dulu harus dipahami salah bahasa salah arti juga bagaimana kita menyalahkan sebuah gini logikanya bagaimana kita menyalahkan LAI dengan sesuatu kamus yang belum ada pada zaman LAI kecuali kalau LAI itu sudah selesai menerjemahkan Alkitab tetapi KBBI belum ada kemudian setelah selesai diterjemahkan baru muncul KBBI maka kita katakan ini salah ini salah menurut saya ini pemahaman yang ini namanya logika terbalik yang protes kan cuma yang protes kan cuma Fandi masyarakat Indonesia yang lain gak ada yang protes banyak yang protes yang protes yang goblok kalau yang pinter-pinter kan mereka ke pengadilan gak ada yang ke pengadilan nuntut karena mereka pinter mereka protes gini kalau orang pinter protes itu dia melakukan tuntutan hukum kita puntut orang Indonesia oke gini kalau orang muslim yang kamu katakan itu pinter-pinter mereka pasti akan nuntut di pengadilan bukan ngeceh di zoom kayak kalian goblok-goblok paham ya umat muslim kan toleransinya kan besar jadi ngapain ya itu Dali aja Dali kalau pinter punya duit pasti nuntut pengadilan bukan ngeceh di zoom ngapain kita nuntut di pengadilan coba ya karena kere karena kere gak ada duit kalau pengadilan harus orang kaya kalau ke pengadilan itu harus orang kaya yang pinter kalau orang kere goblok itu cuman ngoceng-ngoceng di zoom gak bisa bro hukum itu gak harus uang gitu bro kan model ke pengadilan naik bis bawa mobil gitu loh iya coba sekarang kita nuntut ke pengadilan buat apa itu konsep keimanan kalian kita gak bisa loh kalau gak menyalahi hukum kenapa kamu proses tapi masanya mau ngapain coba mencari kebenaran penegakan hukum kan kita hidupin negara hukum cuma kan yang lucunya gini lucunya gini misalnya kalau perjemahannya Tuhan kalian ya anggap aja Yesus Tuhan janganlah kalian kukur oh Yesus itu adalah imam terus kalian kukur Tuhan dengan Allah beda sedangkan merujukan bahasanya di Indonesia maknanya Tuhan dengan Allah itu sama menuju ke situ kan gitu kecuali kalian bukan orang Indonesia mengertikan itu ya silahkan memang dengan Allah itu sama gak maknanya secara bahasa Arab gak bisa bahasa Arab ya karena gini banyak orang mengatakan bahwa tiada Allah selain Allah dikatakan tiada Tuhan selain Allah dalam terjemahan Indonesia jangan dijelaskan dulu tanyakan aja tanyakan aja siapa tahu dia tahu saya mau tanya danas Fandi Allah dengan Arab itu sama tidak maknanya sama tidak nah jadi gini bro kalau di Arab itu kata Arab itu kata Arab itu bisa berujuk kedua makna gitu yaitu penguasa beda dengan istilahnya kata Allah karena sistem bahasa Arab ini Allah ini adalah itu sesuatu yang mutlak itu sudah paten merujuk ke yang maha kuasa itu ceritanya beda kalau Rob beda bisa kedua hal itu kalian harus tahu berarti bisa diterjemahkan Tuhan dan juga bisa diterjemahkan Tuhan bukan masalah Tuhan dengan Tuhan tapi ceritanya kalau untuk dalam bahasanya coba gini tunggu tunggu kalau dalam bahasa Arab Arab Rob itu itu memang berlaku dalam negerinya dan memang berlaku turun menurun dari dulu bisa disempatkan kepada manusia dan kepada yang maha kuasa yang maha pencipta bisa kedua-duanya memang berlaku di dalam negara itu beda kalau kata Tuhan di Indonesia sini kata Tuhan di Indonesia sini gak bisa berlaku disempatkan ke manusia aneh jadinya saya masuk ke satu forum maksudmu ada Arab di Indonesia Andi maksudmu ada Arab versi Indonesia maksudmu ada Arab versi Indonesia apaan itu versi Indonesia mas Pandi tadi Anda mengatakan bahwa kata Tuhan itu dipermasalahkan karena versi Indonesia sekarang masa modern ini itu diharapkan sebagai pengertian ilah atau sembahan sekarang kita pertanyakan ketika mereka masih menjaga makna teks yang pernah digunakan 1293 3 Masehi sebelum 2021 ini itu kata Tuhan pernah digunakan oleh manusia Aditya Ma dalam para raton dan Kidung Panjiwijaka sama disebut dengan nama Tuhan Janaka mereka Janaka tidak pernah disembah tetapi dikatakan Tuhan dalam arti yang sama dengan Tuhan apakah itu sama? pada tahun makanya kamu harus kamu jangan botol dulu makanya pada tahun sebelum tahun 960 coba tunggu supaya kamu tahu sebelum tahun 960 itu sekitaran gitulah kata Tuhan itu itu baru mulai berkembang dengan kata Tuhan salah salah itu 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 jangan kasih bukti dulu dia tunjukkan buktinya bro kebiasaan dia itu gak ada bukti biarkan dia bicara banyak sambil luarkan bukti biar yang di Youtube mereka tahu mana yang botol kita iya maksudnya sekitaran gitu jadi gini jadi kata Tuhan itu mulai berlanahan disematkan nah terus di Indonesia sini sudah sudah kebiasaan kata Tuhan setelah setelahnya asumsi setelahnya asumsi kalau kalau menggunakan logika seperti itu tunggu dulu tunggu dulu kalau kata pengertian Tuhan sudah diharifikan sebagai ilah kami juga bisa menyerang terjemahan Indonesia yang mengharifikan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah dan selama ini sering digunakan oleh para ulama kata la ilaha illallah dikatakan tiada Tuhan selain Allah itu kurang tepat karena ilah bukan rob berarti kami juga bisa menuntut orang-orang Islam yang mengatakan la ilaha illallah diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah mampus nah saya tanya la ilah apa artinya anaknya nanya doang lo botol la ilah itu tidak ada ilah botol dia kan mempermasyarakan ini makanya saya tanya kalau memang dia kalau tidak bisa jawab itu balik bertanya tahu kalau pandi kebiasaanmu kalau tidak bisa jawab bertanya kemudian kamu mempelajari jawaban kami untuk memuntulkan jawabannya ilah ilah itu Tuhan ilah itu sembahan jadi gini sembahan itu ilah ilah itu ada sembahan selain Allah jadi gini terdepan islam terdepan nah sebentar ya ini ini sejarah KBB edisi pertama itu kurang lebih 62.005 ini lihat ya itu tahun 1974 ini disusun diterbitkan 1983 ini pun masih belum bagus ini kemudian direvisi lagi tahun 1988 edisi ke-1 itu dengar dulu supaya nanti kamu menanggapi baru edisi ke-2 itu 1991 sedangkan LAI jauh lebih dulu sudah menerjemahkannya artinya acuan penerjemahan Alkitab Indonesia yang diterbitkan LAI tidak mengacu kepada KBBI karena kamusnya belum ada ini dulu yang harus dipahami jadi pandi dan kawan-kawan polemikus yang lain harus gimana dengan revisi tahun 2018 jangan gitu revisi tahun 2018 kita itu direvisi ya tahun 2018 direvisi acuannya apa bukan KBBI dasarnya kan sudah ada jangan cita acuan kamu itu aneh LAI acuannya terjemahan yang lama bukan KBBI bah bahwa namanya revisi bahwa revisi itu perbaikan sesuai dengan apa yang berkembang di dalam negeri kamu orang mana bukan begitu makanya apa pedoman LAI bukan LAI apa bukan KBBI tetapi pedomannya adalah tetap mengacu kepada terjemahan yang lama disitu jadi ini harus kamu ini harus bukan ini harus dipahami pandi dulu konteksnya supaya kamu memahami maknanya karena orang Kristen tidak dikendalikan oleh KBBI tapi orang Kristen mengacu kepada sejarah penterjemahannya padi lu belajar pakai air jangan pakai batu tapi ya penjelasan saya ini udah jelas ya untuk konteks itu tapi kalau pandi mau ngotok ya ngotok lah kau sampai kau bonyok ya gak masalah ini tahun 2000 ini ada edisi ke-3 kamusnya udah keluar terus direvisi ulang masa gak acuannya ke kamus kan gitu iya nanti saya buat kamus lagi tadi kau ditanya sama siapa itu Teodore kenapa la ilahi ilallah itu kalian ubah dan lain sebagainya kau gak jawab apa alasannya dimana yang di situ coba sulat alhasir dimana katerop disitu mana katerop disitu tunjukkan sama saya dimana disini katakan dialah Allah saya minta dimana ayat yang berbunyi katerop dalam alhasir ayat 23 disini dialah Allah tiada Tuhan selain dia mana katerop disini Tuhan diterjemahkan Rob dan juga diterjemahkan Tuhan Tuhan bisa dikatakan Rob dan Tuhan dikatakan Rob mana katerop disini ada tidak berarti terjemah ini salah juga berarti oh tidak kebetulan anda yang botol mas saya mempertanyakan ini anda tidak bisa menjawab oke Fandi jawab saya jawab diam saya jawab diam jadi katerop itu itu bisa disematkan kepada manusia dan kepada maha pencipta nah sedangkan kata ilah coba kata ilah ini jadi katerop itu dibatkan kondisi ini gusti jadi bisa disematkan ke manusia bisa ke Tuhan kan gitu nah sedangkan kata ilah ilah itu layaknya kata Tuhan di Indonesia hanya bisa disematkan kepada yang maha kuasa coba dengar dulu maka dengar hanya bisa disematkan kepada yang maha kuasa itu kata ilah kan gitu sementara kata Allah itu itu memang mutlak hanya Allah Teodore aku mau tanya bro Allah itu bisa diubah ya ilah jadi Allah bisa itu ya kalau dalam Islam sih gak bisa katanya memang susah ya kenapa nama bisa berubah saya kalau diskusi dengan kalian ini belajar goblok memang belajar goblok tapi kenapa tidak bisa menjawab pertanyaan itu saya sudah jawab Anda tidak menjawab karena Anda mengatakan bahwa nama itu tidak bisa berubah saya tanya Allah itu bisa diubah tidak namanya dengar 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 pasal ternyanyah kata Rabi Tuhan seperti disini Gusti karena menurut aku menurut aku gini ya sebentar pandi diam dulu kau pandi diam dulu kau diam dulu diam dulu diam dulu kau diam dulu gini ya nama saya itu Airband mau di kampung saya mau keluar negeri mau di Jakarta mau di Medan mau di Palembang mau di Riau tetap juga Airband panggilannya tapi kok Allah bisa berubah-ubah ilah dan lain sebagainya kenapa bisa begitu nama itu kok bisa berubah siapa yang mengubah itu oke Yesus kenapa kenapa Yesus kadang-kadang dipanggil Tuhan kau kalau ditanya kalau kalau kau ditanya kalau jawab dulu jangan bertanya enggak kalau jawab dulu jawab dulu bagaimana kalau bisa mengatakan ini lah tipikal logika bagaimana bukan gini ya kalau kalau pandi itu ditanya enggak kalau anda yang bodoh disini mas anda tidak bisa menjawab pertanyaan kami disini kenapa kamu sudah jawab bukan kalau kamu ditanya coba cepat cepat coba apa pertanyaannya kasih bagus pertanyaan kami kata Allah itu kan nama udah tenang-tenang anggap aja ini obat apa ini obat penambah usia panjang Theodore pelan-pelan Theodore Pak Theodore kalau dengan Pak Fandi mesti yang pelan-pelan ya karena belum I7 masih pendium Pak saya lanjut kata Rob mengapa tidak ada disempatkan dikata Allah Allah bukan hanya itu dalam surah Ash-Hashir ayat 23 tidak ada kata Rob disitu tetapi dikatakan Allah tetapi diterjemahkan Tuhan disini mampus dengar baik-baik disini kata gusti itu apakah kata gusti Tuhan bukan memang gusti itu gusti tapi bisa disematkan dengar baik-baik lagi bahas lagi bahas Rob bukan gusti gusti randa iya ini seperti itu dengar yang ditanya apa jawabannya apa logika membenarkan dulu logika membenarkan dulu disini saya lagi jawab coba diam jawabannya botol emas minta maaf murahan murahan kata Rob itu seperti disini kata gusti bisa disematkan ke manusia bisa disematkan ke sang maha pencipta itu juga kalau kata ilah ilah sepadan dengan kata di Indonesia yaitu kata Tuhan hanya disematkan kepada yang maha kuasa bukan tidak bisa disematkan kepada manusia kalau kata Tuhan itu di Indonesia nah gimana dengan kata Allah kata Allah dia lah yang itu mutlak namanya yang mutlak sudah itu jawaban saya oke kalau mutlak kalau mutlak seharusnya kata Allah itu dikatakan kamu kamu katakan saya tidak menjawab apa itu sangat kamu tidak menjawab dalam terjemahan itu Departemen Agama tidak jujur menerjemahkan kata Tuhan makanya ini kalian saya sudah jawab dengan yang terang kalian makanya akal kalian bukan terang pandi pandi kalian bahasa Indonesia saja kalian pandi jangan seorang akal-akal pandi pandi kalau kamu pandi 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 kalau kamu menjawab beri kesempatan lawanmu untuk mengkritisi jawabanmu jangan buru-buru puas jadi coba misalnya coba silahkan sanggah jawaban saya nah itu itu debat itu dialog oke silahkan Pak Theodor silahkan ya saya sebenarnya agak sedikit terjanggal karena apa Mas Fandi memperdebatkan kata Tuhan hanya gara-gara sudah ada terjemahan yang baru jangan apa yang mau disanggah saya belum selesai loh Mas katanya tadi kejang-kejang dia saya tanya sudah mau keluar enggak sanggah aja iya saya menyanggah apa yang Mas katakan tadi bahwa kata Tuhan itu tidak bisa digunakan dalam pengertian untuk kemanusia benar kan Mas juga memperdebatkan bahwa kata Tuhan lalu kenapa ketika saya mengutip Al-Hashir ayat 23 kata Allah dengan juga Allah itu tidak bisa diterjemahkan menurut Islam bisa diterjemahkan sebagai Tuhan seharusnya kata Allah sendiri kenapa Tuhan itu seperti yang Mas katakan adalah terjemahan yang menggunakan pemahaman dari ini dari KBBI yang baru kenapa menggunakan terjemahan KBBI yang baru harusnya menggunakan terjemahan yang sebelumnya sebelum ada KBBI KBBI itu karena direvisi ada perkembangan makna berarti Al-Quran pernah direvisi berarti Al-Quran terjemahnya pernah direvisi Anda mengakui Al-Quran terjemahnya direvisi Biongo KBBI itu direvisi karena gini bro karena orang-orang pada masa itu sadar kekurangan padanan bahasa di Indonesia masih kurang makanya itu direvisi dan ditingkatkan lagi gitu karena padanan kata di Indonesia itu sangat kurang gitu bro jadi gini ya kamu tahu ngapain direvisi kalau tidak ada yang kurang kan gitu kalian ini berarti Al-Quran terjemahnya pernah direvisi kan gini kata Tuhan itu jadi gini gini masuk ke KBBI aja bentar bentar pandi kalau kalau gini bentar kalau pandi ini orangnya mantap dan bisa dikasih data dan data itu menjadi pertimbangan argumennya maka sebenarnya dia malu karena kata Tuhan itu itu diperkenalkan oleh orang Kristen namanya Pak Ledecker orang Belanda abad 17 jadi itu yang diperkenalkan oleh orang Kristen jadi kalau Quran memakai kata itu berarti Quran mengadopsi kata yang diperkenalkan oleh penerjemah Alkitab itu saja Pandi jadi gak apa-apa semoga kamu cerdas untuk memahami data itu tapi kalau kamu tidak kalau kamu tak mengerti juga gak apa-apa orang saya tidak butuh kamu mengerti kok yang penting banyak orang mengerti itu saja kalau kamu kan memang udah karatan udah susah kamu menganggap saya gak mengerti karena kamu jelas kamu tidak menjawab kamu klaim kata Tuhan itu disamakan dengan Allah tapi kata Tuhan sendiri adalah produk dari orang Kristen subhanallah ini kan sudah masuk di KBBI ya makanya makanya inilah tema kita malam hari ini kan ini inilah tema kita malam hari ini kan tema kita malam hari ini kan gini gini bukan tema kita malam hari ini gini ya kita mau tradisional atau kita revisionis revisionis artinya harus memahami secara utuh mulai dari A sampai Z bukan mangut-mangut kata A kata si A kata si B B mangut gak dipahami dari tadi sudah dijelaskan sama mudah tapi kamu tidak pernah membangun argumen dari data kebanyakan jurusan teologi kayak gini anda juga dari jurusan kaum-kaum salaf pun juga tidak jelas salafnya dimana anda menggunakan kaum-kaum kalaf menggunakan terjaman alhasil itu dari kata Rab berji Tuhan boleh menggunakan kebanyakan pandi kata ilah itu bisa jadi Tuhan itu dari dari kamus bahasa Indonesia apa itu kata ilah itu disematkan gak nanya itu kami nanya sejarah dari mana kata Tuhan itu berkembang siapa pencetusnya menjadi kata untuk sembahan dan kapan itu berubah kami bertanyakan itu dulu jangan botol disini sebelum kamu oke sebelum itu kalian harus tahu juga kata Tios itu sudah kapan dia jadi Allah ini kan bukan bahasa Indonesia kita kan memperdebatkan dalam konteks Indonesia anda memperdebatkan bahasa Indonesia eh Biongo dengar anda yang botol disini anda yang botol disini kamu tadi mempermasalahkan yang anak Biongo mempermasalahkan mengenai bahasa Indonesia kata Tuhan jangan lari-lari ke Tios iya karena coba kamu masuk ke perjamaan Indonesia karena apalah ini ke Allah Arab juga terjemahnya kata Rok kenapa hanya bisa menjadi satu kata Tuhan itu jelas karena kata Tuhan itu dia kata Allah di Alkitab kami dengarkan masa Arab masuk Indonesia apa mulut patat saya mendengarkan kata Allah di dalam Alkitab kami itu berasal dari kata Al-Ilah yang jadi murga jangan Tios original textnya Tios dari Al-Ilah orang Kristen sebelum ada Muhammad itu sudah menyebut kata Allah dari Al-Ilah kemudian kata Al-Ilah itu diadopsi jadi nama Allah seperti kata Aqua artinya air kemudian jadi merek Aqua lalu pemilik Aqua bilang eh kalian terdahulu yang pakai kata Aqua dilarang pakai kata Aqua yang mati akal Anda kok malah menyebarkan orang sebenarnya kita kasih nanti aku aku boleh gak aku bukan dulu bahasa Indonesia dulu oh iya jadi kau aku juga heran sama Islam yang masih ngotot ilah itu terjemahan bahasa Indonesia misalnya adalah Tuhan dari mana Bro yang kami tanyakan simple aja kalau menurut KBBI ini sesembahan kenapa dirubah menjadi Tuhan ya sesembahan sekarang saya tanya sesembahan itu adalah apa karena patung patung juga sesembahan Bro iya kalau itu kaisar juga bisa disembah iya kalau patung kalau kamu mengimani patung itu adalah Tuhan kamu ya itu ilah kamu lah iya berarti 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 gini berarti Islam kata ilah itu yang artinya sesembahan itu dirubah dengan KBBI Arab Tuhan tau KBBI Arab dicomot ditafsir menurut menurut Arab sejak sejak kepan ada KBBI Arab jadi gini saya tunggu kenapa aku patahkan KBBI Arab yang artinya ilah bahasa Indonesia nya itu sesembahan karena yang melihat orang Arab digantilah menjadi Tuhan tidak mengikuti KBBI tahan gak loh kok tertawa kok jadi gini memang saya malam ini saya mengalami yang diterjemahkan yang diterjemahkan yang diterjemahkan bahasa Arab itu ke Indonesia itu dikorupsi karena tidak sesuai dengan KBBI benar kan iya korupsi sudah jadi gini ya kata Tuhan itu diperkenalkan oleh Kristen tapi oleh penulis KBBI diubah artinya pertanyaannya ada apa gerangan kok itu diubah apa motivasinya makanya tadi adversus heresis mengatakan kalau memang benar-benar kalian keberatan mengapa tidak ke pengadilan seharusnya kalian ke pengadilan baru di pengadilan nanti adu data sejarah supaya sekalian KBBI nya diperbaiki itu yang betul karena data sejarah data sejarah sudah kita kasih tahu bahwa kata Tuhan itu diperkenalkan oleh orang Kristen untuk kepentingan penerjemahan Alkitab bukan untuk kepentingan Muslim itulah terbelakangnya sejarahnya cuma seringkali inilah yang namanya revisionis itu revisionis itu artinya sesuatu membangun argumen berdasarkan data-data yang bisa dibuktikan diuji secara empiris secara ilmiah gitu bro jadi bukan asal ngoceh kalau asal ngoceh itu kadang-kadang kayak bebek itu bagaimana sih sudah saya bilang yang ke pengadilan itu orang kaya kalau orang kere itu ya di ngezoom numpang kita saya kok cuma mau ke pengadilan ya bisa sedangkan membiayai 10 orang aja 30 orang juga saya bisa ini aku tunjukkan ini membuat orang islam tersinggung jangan ada padamu Allah lain dihadapan jangan jangan ada padamu sesembahan lain dihadapan jadi kalau Alkitab jujur sesembahan ya sesembahan Tuhan ya Tuhan kenapa orang Arab katakan ilah itu menjadi Tuhan KBBI mana yang mengatakan ilah itu adalah Tuhan nah sekarang sesembahan itu apa sesembahan itu apa setan pun disembah bro ada yang nyembah setan makanya kalau kamu menuhankan Tuhan berarti kamu berarti sesembahan kamu itu setan berarti ada ilah cek dulu orang orang menyembah manusia sesembahan kalian manusia gitu aja kenapa diartikan Tuhan itu permasalahnya otakmu kemana bro nah sesembahan itu bukanlah Tuhan aduh kenapa dituliskan sesembahan sesembahan dengan Tuhan sama gak sesembahan dengan Tuhan sama tunggu sesembahan dengan Tuhan sama gak itu beda beda apa beda apanya banyak yang dituju menyembah baik-baik satu-satu menyembah satu-satu bro menyembah setan menyembah Tuhan banyak kalau kamu meyakini Tuhan kamu ya setan ya memang sesembahan kamu setan kamu meyakini Tuhan kamu manusia sesembahan kamu manusia kenapa kenapa kata ilah itu dikatakan Tuhan takut takut kalau tidak menyatakan Tuhan baik jadi kata Tuhan Fandi kata Tuhan Tuhan tanpa itu kan disebut sebagai pemilik tetapi pemilik apa pemilik tanah Tuhan tanah tapi kalau ini saya berbicara KBBI dulu ya kalau Tuhan pakai H itu itu merujuk kepada pemilik segala sesuatu dia yang memiliki segala sesuatu nah ini disebut pencipta jadi sama-sama mengandung arti pemilik baik Tuhan dan kata Tuhan itu pun berasal dari akar kata yang sama yaitu pemilik nah disitu dibedakan menambah huruf H itu untuk membedakan dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya Tuhan tanah Tuhan apalah gitu kan nah tetapi Fandistiri harus menjelaskan yang tadi bro siapa Theodore tanya gitu supaya kita nyambung diskusinya jangan putar-putar disitu coba begini Bang kata Rob itu padanan katanya seperti yaitu mereka sebutkan ini kan memang kebiasaan daerah situ kata Rob itu bisa disematkan kepada manusia dan kepada Tuhan layaknya disini kepada Gusti Gusti itu dia bisa disematkan kepada manusia bisa disematkan kepada Tuhan gitu nah kata kata ilah itu itu kata sesembahan itu hanya bisa ditujukan kepada Tuhan atau yang sepadan katanya disini kata Tuhan jadi hanya bisa disematkan kepada pemilik alam semesta yang seperti Abang katakan tadi nah kata Allah kata Allah ini itu memang pemilik pemilik alam semesta ini hanya satu Allah yaitu kesembahan kita karena itulah nama dia tidak bisa di ini itu yang bedanya jadi itu itu jawabannya saya sudah jawab kurang kali itu coba terus kalau memang mau disangga silahkan sangga kan gitu apa yang mau disangga situ oke sebelum saya bertanya silahkan sangga bro Theodore dan juga dan juga kepada sesembahan Allah itu sesembahan dia mengatakan seperti itu dan saya juga menuntut bahwa ketika dia mengatakan kata ilah dan Allah itu tidak bisa diterjemahkan kenapa surah al-hasir ayat 23 kata ilah itu tidak diterjemahkan sebagai ilah harusnya dikatakan ilah juga karena konsisten Islam kata Allah dan ilah tidak bisa diterjemahkan nah ini yang menjadi permasalahan diterjemahkan sebagai Tuhan juga disitu dan dia menuntut bahwa kata Tuhan belum saya belum selesai ngomong Anda juga mengatakan bahwa kita harus menggunakan KBBI KBBI yang sebagai standar bahasa Indonesia kata Tuhan itu harus bersembahan Anda lupa yang digunakan oleh tahun 2009 KBBI itu kan refleksi pada sekarang ini dan refleksi sekarang ini tidak bisa menjadi acuan kita untuk melihat yang sebelumnya itu kan tidak jujur sama seperti Islam menilai dalam pemahaman ulama-ulama itu harus mengunjung kepada kaum-kaum salaf tidak hanya mengacu pada kaum-kaum salaf kalau Anda mengacu pada kaum-kaum salaf berarti Anda juga setuju dalam KBBI ini yang menerjemahkan kata Tuhan dalam pengertian harafiahnya sebagai sesembahan padahal salaf itu juga tidak bisa menjadi acuan yang terkuat dalam sanat Islam dan saya sudah menunjukkan dalam tulisan para raton kata Tuhan itu pernah digunakan oleh mantrolot dia bukan sembahan dia tidak pernah disembah tetapi tidak masalah disebut Tuhan lalu kenapa dipermasalahkan dalam Alkitab kalau Tuhan bisa digunakan juga dalam terjemahan untuk Yesus Kristus dan seandainya punya Yesus dikatakan Tuhan dalam api sembahan itu menggedapi dalam surat wahyu yang dikatakan Tuhan atas segala Tuhan Allah itu Tuhan di atas segala Tuhan kan iya itu sebagai gelar dan Kristus mendapatkan hal yang sama juga ya saya rasa seperti itu oke jadi gini waktu kamu mengatakan kata Tuhan itu digunakan di semakin kepada manusia di saat KBBI belum direvisi nah sekarang KBBI sudah direvisi kepadanan kata bahasa Indonesia ini sudah diperbaiki dia itu kata Tuhan dan kata Tuhan perbedaan makna kata Tuhan dan kata Tuhan sudah diperbaiki nah sekarang kamu meminta saya untuk menjawab apakah kata ilah dan kata Allah tidak bisa diperjemahkan terus mengapa kamu perjemahkan ke bahasa Indonesia kata Tuhan kan gitu nah kata ilah kata ilah itu ada arti sesembahan atau artinya Tuhan kan gitu itu kata ilah itu bebas semua orang pun bisa pakai bisa menganggap kata ilah itu yaitu sesembahan itu bebas karena kata ilah itu artinya sesembahan sama padanan katanya dengan kata Tuhan yaitu kata ilah sementara kata Allah saya kan sudah jelaskan berulang kali tadi subhanallah kata Allah tunggu tunggu sebentar kata Allah itu itu adalah apa-apa name itu itu gak bisa digugat mutlak itu nama nama sesembahan kami nama Tuhan kami nah kalau kata ilah itu ilah itu banyak seperti padanan katanya kata Tuhan kalian mengatakan Tuhan ya Tuhan sekarang banyak yang Hindu mengatakan sesembahannya mereka yaitu Tuhan begitu juga Buddha mengatakan sesembahan mereka adalah Tuhan begitu juga kalian mengatakan sesembahan kalian adalah Tuhan itulah kata Tuhan Buddha hanya satu sorry Bro Fandi sorry Bro Fandi sebelum Bro Fandi semakin salah dalam menjelaskan saya coba terangkan sedikit yang tadi nah tapi sebelumnya saya mau tanya pemilik atau penguasa di dalam bahasa Arab itu apa atau pemilik atau penguasa di dalam Al-Quran itu disebut apa gitu Arab atau apa gitu jadi kita disini kan membahas tentang ketiga nama ini begini Bro karena Bro kan menyinggung baik KPBI maupun kitab-kitab terjemahan kan nah sekarang saya mau jelaskan sedikit arti dari kata Tuhan atau Tuhan itu adalah pemilik atau penguasa dari segala ciptaan yang ada gitu atau pemilik dari apa yang dia kuasai kan contoh Tuhan Tanah dia menguasai Tanah itu atau dia pemilik Tanah itu nah kalau kata Tuhan dia adalah pemilik ya jadi kata Tuhan itu itu artinya adalah pemilik atau penguasa nah kalau Bro bilang kata Tuhan itu artinya adalah sesembahan itu sudah salah karena kata ilah itulah yang pengertiannya adalah sesembahan jadi Bro sudah tumpang tinggi dalam penjelasan ini makanya gak nyambung-nyambung ya sebentar gini Bro sekarang saya tanya ke kalian kata sesembahan dengan kata Tuhan itu kalau kita mengatakan sesembahan kamu apa misalnya kamu katakan Yesus apakah salah Yesus itu dikatakan Tuhan pasti karena kenapa itu sesembahan kamu itulah rujukannya disitu makanya saya katakan padanan katanya sama kita belum sepadan kita belum tanya siapa Tuhan kamu siapa ilah kamu kita baru tanya pengertian dari kata ilah menurut kamu itu apa pengertian dari kata Tuhan itu menurut kamu apa ini dulu di clear jadi kamu kalau belum mengerti pengertian dari setiap kata ini maka sulit kita diskusikan tapi sebenarnya teman-teman Kristen yang mengajarkan kamu balik nih saya lihat coba kamu jelaskan dalam konsep Islam itu kata pemilik atau penguasa itu dalam bahasa Arabnya apa gitu supaya jelas menurut saya ya tunggu menurut saya abang abang disini abang yang paling pintar dari teman-teman yang ada disini jadi gini bang gak usah lah bukan begitu lah bro karena begini saya kritisi dari statement dari apa ya kalimat syahadat itu la ilaha ila la ya kan tidak ada sesembahan selain Allah tetapi disitu diterjemahkan menjadi tidak ada Tuhan padahal kata Tuhan itu punya arti adalah punya arti penguasa atau pemilik harusnya Al-Quran terjemahan menerjemahkan itu dengan tidak ada sesembahan selain Allah itu terjemahan yang tepat sesuai teks jadi gini bang jadi kalau mau mengkritisi pun saya mengkritisi itu bro jadi gini bang ini saya jelasin jadi memang kata ilah itu adalah kata sesembahan nah kata ilah itu memang sesembahan tapi kalau kita kita mengatakan sesuatu sesembahan pasti rujukannya ke Tuhan kan gitu rujukannya ke Tuhan apa bedanya sesembahan dengan Tuhan maupun kita menyembah patung pun itulah Tuhan kita maupun kita menyembah meja pun itu Tuhan kita nah betul itu bukan menjadi masalah sekarang nah itu jelas masalahnya itu betul karena itu tetap akan merujuk kepada siapa yang kita sembahan tapi itu bukan masalahnya bukan begini abang setuju dengan salah karena begini karena begini karena begini kita kita sedang berbicara terjemahan bro kan mengkritisi terjemahan kalau bro mengkritisi terjemahan harusnya terjemahan bro itu pun jangan boleh salah gitu masa terjemahan bro salah bro tidak akui itu ya kan ilah-ilah tidak ada sembahan selain Allah itu harus diterjemahkan seperti itu kita sedang berbicara terjemahan kita bukan berbicara makna dari kalimat itu oke saya katakan saya jawab jadi gini bro kalau kita memperjemahkan kata sesembahan kita katakan apa kita perjemahkan kata Tuhan itu masalahnya tidak ada sebenarnya karena kenapa sesembahan dengan Tuhan itu sepadan mereka mengatakan sesembahan pastinya bukan masalah tunggu 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 itu masalah aduh coba kalau kata Tuhan kata Tuhan kita perjemahkan ke Tuhan itu sudah beda makna itu bro coba ya ampun iya jadi saya saya jelaskan kita perjemahkan ke bahasa Tuhan itu sudah beda makna gini bro kamu sudah kamu sudah salah karena arti yang salah yang mana sesembahan sesembahan diperjemahkan Tuhan sesembahan itu kan itu bahasa yang kamu pakai itu kan dikuraankan ilah diterjemahkan menjadi sesembahan ya kan ya kan nah sedangkan kata Tuhan atau Tuhan pakai H itu pun artinya adalah pemilik atau penguasa paham gak sampai sini kita baru berbicara terjemahannya kita bukan sedang kita bukan sedang membicarakan maknanya kita lagi berbicara terjemahannya dulu terjemahannya terjemahan sudah salah maka pemaknaannya pun pasti salah bro itu harus kamu pahami sesembahan makna sesembahan dengan Tuhan salah makna sesembahan dengan Tuhan salahnya dimana berarti makna sesembahan dengan Tuhan dikaitkan kepada Tuhan itu salah juga ini tahun 1993 Tuhan itu dikaitkan kepada manusia itu belum dimaknai sebagai sesembahan jangan bicara tentang masa lalu kita bicara tentang revisi sekarang jangan kamu berpikir terbelakang kita sedang diskusi untuk sekarang makanya saya katakan saya mengacu kepada yang sebelum 2119 dan juga belum update kamu ya bagaimana Islam yang mengatakan kita harus kepada salaful soleh daripada Islam sendiri mengatakan harus kepada kaum-kaum salem bukan mengacu kepada kalaf sekarang saya tanya kenapa Anda tidak mengacu kepada bahasa arab dari kalangan salaful soleh dari kaum-kaum kalaf yang menggunakan terjemahan Indonesia kita merujuk ke teks aslinya apa yang diperjemahkan mana kalau yang ada perjemahan itu bukan yang ada di buku-buku Al-Quran yang ada di tangan kita itu semua real original teks tidak ada perjemahannya yang itu kalian tahu berarti ini bukan Al-Quran ya ini bukan Al-Quran ya perjemahan kalau ada perjemahan namanya perjemahan yang tulisannya apa yang ada bahasa arabnya ada juga terjemahannya kenapa dikatakan terjemahan saja di sini ada bahasa arabnya juga berarti terjemahan itu bahasa arabnya yang bahasa arabnya itu Al-Quran yang terjemah ini teks asli di sisi juga terjemahan kan lebih komplit kenapa dikatakan terjemahan saja enggak saya kan mengatakan yang perjemahannya itu perjemahan yang mas pandi saya bilang islam ini tidak jujur kenapa mereka tidak jujur apa bro disitu ada dua saya belum saya belum terjemahan teodore dari tadi kau dengarkan pandi ini ngomong bahasa Indonesia seharusnya kalau terjemahan itu enggak kamu butuhkan kamu bahasa harap aja di sini gitu aja semua enggak usah pakai bahasa Indonesia terjemahan kita menyebutnya la ilahi la ilahi yaudah bahasa Indonesia itu kau bahasa arab saja bahasa arab dulu kalau kita menyebutkan padanan katanya enggak usah kau terjemahan gini ya pandi kau bahasa arab dulu sama saya kalau memang terjemahan itu enggak kur'an kau bahasa arab aja bahasa arab bahasa arab awal atamat waduh sudah ngomonglah subhanallah adin 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 wawah saya mau tes harapnya fandi coba tadi pagi saya berak kecil-kecil apa besar harapnya harusnya ngetes saya harusnya yang benar saya ngetes oh enggak tahu bahasa takutku gini apa pandi saya takutkan saya takutkan pandi ini hanya hafal beberapa ayat tapi sudah hafal banyak ayat kualitas 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 bobok rupanya yang mengkritisi kualitas bobok ngapain kalian mengkritisi udahlah sesuatu kalian tidak tahu anda saja menimu diri anda sendiri tidak bisa menerangi orang lain oke saya tes lagi pandi oke saya tes pandi pandi saya tes lagi bahasa harapnya harapan apa bukan tafadol kalian yang bahasa harap dengan saya silahkan saya jawab apa pertanyaan yang gampang gampang saja yang ada diagukan contoh contoh kayak gini orang-orang yang diberi ilmu bahasa harapnya apa banyak loh di quran itu bisa gak subhanallah jadi itu yang ngetes karena kenapa misalnya saya mengirim Alkitab saya harus tahu Alkitab dulu baru saya mengirim Alkitab dari mana saya tahu Tuhan kalian pernah mati ya kamu tahu saya tahu bahasanya dari mana saya tahu Yesus itu terangkat ke langit saya tahu Tuhan saya mengarang Tafadol itu artinya silahkan bukan sarapan Tafadol itu silahkan saya mengatakan kalian silahkan bicara dengan saya oke bahasa harapnya sarapan apa kalian harus bahasa harap dong bertanya kepada saya gayamu kayak mana kecil aja rasanya oke gini aja sekarang saya mengkritisi Alkitab saya tahu saya tahu kata-kata antum ekel mun mata ayo jawab subhanallah apa yang kamu katakan itu antum ekel mun mata ayo jawab mas pandi jadi badut sekarang ya subhanallah jadi itu yang kamu tahu berbandi dan itu saja bahasa harap yang kamu tahu jadi badut Arab aja disini jadi badut Arab disini yang selangit tapi gak ada isi otakmu saya akui abang-abang disini saya akui saya mau bahkan saya mau belajar dengan abang-abang disini karena kenapa saya katakan saya mau belajar dengan abang-abang disini ketika saya mengikuti konsep abang akal saya merontah gak bisa gak mampu saya nah yang saya akui abang-abang disini tunggu yang saya angkat jempol abang-abang disini ketika abang-abang menerangkan konsep dan mengimani konsep abang akal-abang akal-abang disini tidak ada yang merontah bahkan tenang jadi saya heran apakah akal abang itu tidak berfungsi atau memang sudah mati itu saja makanya saya mau tahu oh sabar saya heran saya heran maka itu yang saya heran disini cuma dua kalau gak berfungsi sudah mati memang justru akal kami berfungsi akal berfungsi di mana mati sekarang saya tanyakan akal waraskan manusia menyembah manusia dengan benar waras gak mengkodimkan Allah waras gak manusia menyembah manusia waras gak mengkodimkan Allah dengan sesuatu yang selesai enggak jawab penyataannya waras gak manusia menyembah manusia benar ya jadi kalau kita tidak menyembah makhluk jadi gini justru yang waras gak manusia menyembah manusia gini yang gak waras itu yang mesejajarkan Allah itu dengan manusia yang sudah mati di surat Al-Fat ayat 13 dan 17 Muhammad kita tidak pernah mesejajarkan Tuhan dengan Muhammad Allah dengan ada ada darilnya saya di surat Al-Fat apa darilnya coba bacakan apa disitu kamu buka lah Quran katanya kamu hafal Quran bacakan aja kalian mau kritisi bacakan bukan kamu hafal Quran hafiz Quran subhanallah saya tahu setelah kalian yang kritisi bacakan aja ya botol lagi senang banget ya mas pandi jadi badut disini yang jadi badut itu kalian coba coba kalau kalian ini eh bro yang nonton ini bro kalau umpamanya orang berakal mereka pasti tertawa dengan kalian padahal kata aja kata sesembahan dengan kata Tuhan itu sama gak ada bedanya sesembahan itu pasti Tuhan Tuhan itu pasti sesembahan marah-marah nih kalau tidak translate tulis ilah kalian bedakan sesembahan dengan Tuhan sesembahan itu beda dengan Tuhan aduh astagfirullah ya Allah makanya mana doi bilang kenapa itu bisa berbeda yang mengatakan ilah sama dengan Tuhan itu dodol mungkin Indonesia Arab itu bukan Indonesia Raya sekarang sesembahan dengan Tuhan apa bedanya kalau kita KBBI apa KBBI KBBA Arab dengan Allah apa kau tulis disitu Arab sekarang mau di KBBI aja KBBI aja KBBI tunjukkan sesembahan apa bedanya tunjukkan dalilnya ilah itu apa di KBBI udah kau aja yang bikin kau tulis sesembahan dengan Tuhan itu apa bedanya kau tulis aja kau makanya ilah yang kau dapat dari Tuhan itu dari KBBI apa KBBI apa kalau kata kalau kata Tuhan dengan Tuhan itu sudah jelas beda tapi kalau Tuhan dengan sesembahan itu sama yang ditanya itu kau gunakan KBBI seperti Gusti saya sudah katakan seperti Gusti di sini Gusti itu bisa disematkan kepada manusia bisa disematkan kepada Tuhan ya sama Tuhan juga sama apa ya iya tadi saya sudah menunjukkan kalau gitu Gusti Yesus aja Gusti Yesus itu yang lebih baik daripada Tuhan Yesus Gusti Yesus sama saja dan Tuhan beda makna itu bro kamu jangan sakit batas Tuhan itu tidak bisa disematkan kepada manusia bro barang kalau kalian sedang lalu lintas kalian ini keluar ini rambu-rambu lalu lintas kalian ini anda sendiri oke saya pikir kita ganti topik ya ganti topik tidak jelas orang ini dia pakai KBBI ya sudah mentok sudah mentok dengan dia tidak akan berkembang lagi sudah mentok kalian tidak bisa kemana-mana lagi coba